Seperti yang kita ketahui, Red Sparks berhasil memperpanjang kontrak Megawati Hangestri. Dengan begitu, pemain volley berusia 25 tahun itu masih akan berlaga di velik musim depan. Pasca memperpanjang kontrak Megawati Hangestri, pelatih Red Sparks, Ko Hejin, memiliki rencana untuk Megawati di musim depan. Hal itu disampaikan jelang pemilihan pemain asing non-Asia pada 9 Mei 2024 lalu. Dalam siaran YouTube milik Korea Spotainer, Ko Hejin memberikan statement jika dirinya akan mencari opposite atau outside hitter yang berpengalaman jika pemain asing non-Asia yang ada tidak sesuai. Dengan kriterianya. Alasannya karena Red Sparks telah ditinggal oleh Giovanna Milana alias Gia dan Lee Soyang. Walau ada Megawati Hangestri yang tampil di atas ekspetasi di musim lalu, ia butuh keseimbangan dalam tim dan serangan yang mematikan bagi lawan. Megawati Hangestri telah berpengaruh pada permainan Red Sparks. Hal itu dibuktikan dengan pertahanan dan menyerang dan bertahan tim volley putri asal Daijon itu meningkat dengan pesat. Dengan begitu, Megawati Hangestri bisa dimainkan sebagai outside hitter. Jika Megawati Hangestri bisa bermain sebagai outside hitter, itu sangat berpengaruh karirnya di masa depan jika melanjutkan karirnya di Eropa. Ko Hejin berkata bahwa dirinya akan bertanggung jawab pada karir dari pemain kelahiran Jember, Jawa Timur itu. Ia berjanji akan memoles Megawati Hangestri menjadi pemain volley kelas dunia. Bersama Red Sparks, Megatron, julukan Megawati Hangestri akan memulai musim baru 2024 hingga 2025 pada bulan Oktober mendatang. Sejumlah pihak pun memberikan komentarnya terkait keputusan Megawati kembali bermain di Liga Korea. Termasuk salah satunya Ratu Foli Korea Selatan. Yakni Kim Yeon Kong. Dikutip dari media luar negeri, Kim Yeon Kong mengapresiasi keputusan Megawati itu. Mega adalah pemain fenomenal di Korea. Dia mengubah Foli Korea menjadi persaingan yang sulit, kata Kim Yeon Kong. Pilihan kembali ke Korea adalah keputusan yang tepat bagi Mega, imbuhnya. Fanja Bukilic resmi diperkenalkan Red Sparks sebagai pemain barunya. Pemain asing asal Serbia itu bakal diduetkan dengan Megawati Hangestri Pertiwi di musim barunya 2024. Hingga 2025. Pelatih Red Sparks, Koh Hejin memberikan komentarnya terkait dua pemain itu. Dari segi performa pilihan Red Sparks itu tak mengejutkan. Namun, hal itu tetap mengundang tanda tanya karena Fanja Bukilic memiliki posisi sama dengan Megawati, Opposite Hitter. Musim lalu mereka merekrut dia yang berposisi outside hitter. Kenapa demikian? Pelatih Red Sparks, Koh Hejin, mengatakan tak mau melewatkan kesempatan merekrut pemain bagus. Tidak masuk akal untuk tidak memilih pemain bagus hanya karena posisinya yang tumpang tindih, kata dia. Bagi dia, kombinasi Fanja Bukilic dan Megawati bisa disesuikan lewat latihan. Saya akan mencoba jenis bola voli yang berbeda dengan kombinasi yang bagus, kata dia. Pembola Voli Putri Nasional, Megawati Hangestri Pertiwi, berpose usai memberi keterangan pers mengenai keberhasilan timnya, Jakarta Bin, menekuk Jakarta Elektrik PLN 3-1 dalam laga hari pertama. Proliga 2024 seri Palembang, Sumatera Selatan, di Gor Palembang Sport & Convention Center, Kamis. Usai pertandingan itu, virus Megawati menyebar luas hingga seri perdana Proliga 2024 di Yogyakarta pada 25-28 April dan seri kedua di Semarang, Jawa Tengah, pada 2-5 Mei sebelum tiba di Palembang. Selama 9-12 Mei. Bahkan, bukan hanya menjadi magnet untuk penggemar lama, pesona Megawati turut memikat warga umum yang selama ini tidak kenal voli. Megawati membuat penasaran warga yang selama ini tidak kenal voli untuk menyaksikan langsung laga voli Proliga di arena pertandingan. Ternyata saran ibunya tepat. Hijrah ke Korsel membuka jalan untuk Megawati terlahir kembali. Dia cepat beradaptasi dengan persaingan di Korsel walau karakter permainan lawan di sana lebih cepat dibandingkan di Indonesia dan lawan yang dihadapi rata-rata jauh lebih tinggi. Asisten pelatih bin sekaligus pelatih Megawati saat bermain di Surabaya Banjatim, Labib, menuturkan, sejak remaja, Megawati sudah terlihat memiliki potensi menjadi bintang. Waktu itu, Megawati yang masih berusia 13 tahun sangat disiplin berlatih. Dia tidak pernah bolos latihan dan menolak apapun bentuk latihannya meski dirasa berat. Megawati itu, saat sakit saja, dia tetap mau latihan, tuturnya. Bagi Megawati, prestasi dan popularitas yang didapatnya di Korsel adalah sedikit penghiburan usai ditinggal selama-lamanya oleh Ayahanda, Maksum, yang wafat karena sakit pada Februari 2023. Dalam akun Instagram Megawati Hangestrip pada 20 Januari 2024, Megawati mengungkapkan betapa terpukulnya dia karena kehilangan Ayahanda. Megawati menyebutkan, tahun 2023 adalah tahun paling berat untuknya karena Ayah yang menjadi cinta pertamanya pergi selama-lamanya. Namun, Megawati tidak mau cepat puas dengan apa yang telah direngkuhnya tersebut. Dia terus berusaha menantang diri agar bisa mewujudkan mimpinya yang lebih besar, yakni bermain di Eropa. Itu karena, Benua Biru adalah barometer perkembangan voli dunia.